Willen-Barr syndrome merupakan sindrom atau penyakit dengan beberapa gejala yang melibatkan sistem saraf di mana terjadi kerusakan pada selubung saraf akibat adanya reaksi inflamasi atau peradangan karena proses imunologi. Penyakit ini terbilang langka karena angka kejadiannya cukup sedikit. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC melaporkan angka prevalensi dari Willen-Barr syndrome hanya 1-2 kasus per 100 ribu orang. Sementara data dari Departemen Neurologi FKU RSCM sejak 2020 hingga 2021 mencatat 9 hingga 10 kasus per tahun atau hanya 1 kasus per bulan. Willen-Barr syndrome memang tergolong penyakit autoimun, tapi dalam penanganannya membutuhkan perawatan multidisiplin ilmu dengan bidang lain sehingga lebih banyak ditangani oleh bagian neurologi. Orang yang mengidap Willen-Barr syndrome memiliki gejala pada saraf tepi, dimulai dengan kesemutan pada ujung-ujung jari dan tangan yang lama-kelamaan makin menjalar ke bagian atas tubuh. Gejala ini berlangsung dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 2 minggu. Setelah kesemutan, diikuti kelemahan otot dan kehilangan refleks anggota gerak. Pada beberapa kasus bahkan hingga sulit menelan dan sulit bernapas karena terganggunya saraf-saraf yang melibatkan fungsi menelan dan fungsi otot pernafasan. Ada 3 fase perjalanan penyakit pada Willen-Barr syndrome yang perlu diketahui. Pertama adalah fase deteriorasi atau fase penurunan kondisi pasien sampai titik nadir atau titik terendah. Biasanya berlangsung rata-rata 2 minggu dan bisa bertambah menjadi 4 minggu. Kedua adalah fase plato, di mana pada kondisi ini pasien stabil, tidak memburuk dan tidak pula semakin membaik. Dan sayangnya, pada fase ini tidak bisa diprediksi berapa lama waktu berlangsungnya. Dan yang ketiga adalah fase recovery atau fase pemulihan. Biasanya terjadi paling cepat 2 minggu setelah fase plato. Tentunya setelah mendapatkan terapi plasma exchange dan immunoglobulin intravena. Jadi sebenarnya sindrom glan-barr ini adalah yang self-limiting disease. Dia akan sembuh. Jadi pengembangan pada sindrom glan-barr itu adalah tujuannya, kita tidak bisa mencegah sampai titik nadir, tapi kita memperpendek fase plato itu supaya cepat kerikakan ini. Karena tidak ada yang bisa memprediksi berapa lama fase plato itu terjadi. Kejala utama yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa glan-barr sindrom, yaitu adanya kelemahan motorik yang progresif dan terjadi arefleksia atau kehilangan refleks tendon. Kelemahan motorik bersifat progresif pada lebih dari satu ekstremitas dengan tingkat keparan bervariasi. Kelemahan minimal dapat terjadi pada salah satu tungkai dengan atau tanpa ataksia atau gangguan keseimbangan gerak tubuh ringan. Sedangkan kelemahan berat dapat berupa paralisis atau kelumpuan total pada keempat ekstremitas dan batang tubuh, disertai kelumpuan otot wajah dan mata. Sampai saat ini kita tidak tahu mengapa ada sindrom GBS yang pasien yang kena GBS hanya kelemahannya ringan, tapi ada juga yang kelemahannya berat bahkan sampai tidak bisa bergerak dan terkena otot nafas harus pakai sentilator. Jadi ada suatu teori, ini karena ada perbedaan jenis autoantibody yang diproduksi. Ada autoantibody yang diproduksinya jenis yang satu ini, jenis yang lain biasanya lebih berat. Prinsip utama pengobatan pada Guillen-Barre syndrome ada dua, yaitu total plasma exchange atau plasma veresis dan intravena imunoglobulin. Plasma veresis diberikan 5 kali selama 10 hingga 14 hari untuk membantu mengeluarkan autoantibody, kompleks imun dan komponen sitotoksik dari serum darat. Sementara plasma veresis ini terbukti dapat mempercepat waktu penyembuhan hingga 50% jika dilakukan dalam waktu 2 hingga 4 minggu setelah muncul gejala. Dan untuk intravena imunoglobulin, dianjurkan lebih baik diberikan dalam waktu 2 minggu pertama setelah muncul gejala. Dan terapi ini ternyata lebih mudah dikerjakan dan relatif lebih aman dibandingkan plasma veresis, sehingga sering menjadi pilihan pada pasien dengan sistem hemodinamik atau sistem peredaran darah yang tidak stabil. Arban Helmi, Galup Restisa, Jakarta.